Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Arba'in Mahmud Eko Priyanto Dengan materi di bab yang kelima untuk kelas 9 Materi pada pertemuan ini adalah harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia Dengan tujuan pembelajaran yang ada Yaitu dengan mengedepankan, mengunjukkuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia Dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai bineka tunggal eka Yang kedua, menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia Ketiga, menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia Keempat, memahami, menganalisis, dan ikut berperan aktif sebagai seorang pelajar Dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia Itu tadi tujuan pembelajaran Nah, sub materi pada pertemuan ini di bab yang kelima ini ada tiga Yang pertama, makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia Yang kedua, permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia Dan yang ketiga, prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai bineka tunggal eka Jelas, kita bahas mulai lebih awal dulu Dari awal dulu, yaitu dengan makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia Keberagaman dapat diartikan berbeda-beda atau bermacam-macam Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai suatu keselarasan Atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan Suku, etnis, ras, agama, dan budaya Mereka semua hidup dan tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia Cobalah kalian amati teman-teman kalian Apakah mereka itu berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda Atau berbeda dengan kalian sendiri Jumlah penduduk Indonesia sekarang mencapai 250 juta Dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula Misalnya, ada yang bertempat tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan Dalam kehidupan ekonominya Masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau orang lain Dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya Mereka umumnya menjual hasil olahan lahan mereka ke sekitar tempatnya